Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Erashyadiana Davindenta Dari kelas 10 animasi 1 Hari ini saya akan Membuat tutorial cara Untuk membuat Wound Barrel Pertama kita ke front set Lalu buka image plane Dan cari Gambar yang mau kita contoh Nah pertama-tama Yang akan kita lakukan adalah Kita ambil polyplane Lalu Subdivirus width dan Subdivirus heightnya ganti jadi 2 Sekarang kita ke top Y Terus kita pilih Vertix select Lalu pilih ujung-ujungnya Lalu sudah, pencet R Lalu tarik ke dalam Sekarang kita pilih Edge select Terus klik pinggir-pinggirannya Ctrl E Untuk extrude Dan tarik Kalau sudah kita kembali lagi ke perspektif Kita pilih face Terus klik semuanya Ctrl E Lalu extrude Oke Kalau sudah kita ke front Z Lalu Ngepas-pasin ininya Sekarang kita ambil multi-cut Lalu Tahan control Dan multi-cut setengah-tengah ini Amat di pinggir-pinggir sininya Kalau sudah kita ambil edge select Pilih pinggir-pinggirnya ini Klik dua kali Terus Pencet R Lalu Same thing for the other side Sekarang kita ke texturing Caranya kita ke hypershade Lalu Lumber Color File Terus cari image yang bakal mau dipakai Jangan lupa namain Disini saya akan namain Moon Barrel Kalau sudah Kita pilih face Klik Kanan Terus Assign existing material Ke wooden barrel Terus kita tahan shift Klik kanan Mapping Sekarang kita pilih Automatic map Nah Kalau sudah seperti ini Kita ke UV editor Alright Disini kita pilih Ada beberapa pieces Apa Ini akan saya block Terus saya singkirkan dulu Supaya tidak mengganggu Lalu Block yang lainnya ini Kita ke UV toolkit Cari di Range and Layout Terus Klik Stack Shells Nah Seperti ini Lalu dipasih minim arriv Terus 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Terus kembali seperti ini Ini kita select Cek juga Kalau ada yang keselect Terus ke IPToolkit Kita ke Nah Ke transform Terus pilih tools Terus Clip Kalau sudah Ini kita multi cut lagi Yang di sini Sudah Ini kita ke multi cut Terus multi cut Di bawah-bawah di sini Lalu Kita Pake face Ini Tahan shift Di sini klik 2x Sama juga di sini 2x Oops Nani detok Oke Kalau sudah Kita Ctrl E Extrude Terus Stignessnya Diganti sekitar 1x 1x 2x Alright Sudah Kita ke multi cut lagi Kita multi cut Di sini nih Tempat yang bagian ada burutan itu Di sini juga Sekarang kita Face Ini Yang burutan ini Oops Sorry Nah Ini kita multi Ini Kita Extrude Terus Tarik ke bawah Kalau sudah Ini sebenarnya sudah Sudah jadi sih Tapi Saya Di sini Akan Memperkuat Jaring-jaringnya Ini Supaya Ketika Ntar di smooth Bentuknya Masih rapi Gitu Sudah Sudah siap Sudah jadi Inilah cara membuat 3D modeling wooden barrel Dengan software Autodesk Maya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh